Menipu puluhan warga dengan cara menggadaikan sawah yang ternyata fiktif. 6 orang yang terdiri dari satu keluarga ditangkap polisi. Sindikat penipuan yang meresahkan warga ini diotaki oleh seorang perempuan dan telah melakukan penipuan hingga mencapai miliaran rupiah. 6 pelaku penipuan investasi yang masih satu keluarga ini diringkus Satuan Resercer dan Kriminal Polres Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. 6 pelaku yakni DR, AG, NM, HR, NR, dan KD merupakan sindikat yang telah beroperasi hampir setahun lebih dengan merekrut korbannya untuk diajak investasi dana dengan jaminan sawah. Ironisnya, jaminan sawah dari pelaku ternyata milik orang lain dan hanya untuk meyakinkan para korbannya. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari korban. Diperkirakan korban penipuan investasi bodong mencapai 30 orang lebih. Para pelaku diketahui memiliki peran masing-masing di mana seorang sebagai perekrut korban dan lainnya sebagai pemilik sawah dan pekerja sawah. Para pelaku juga menjanjikan keuntungan berkali lipat. Dana akan dikembalikan utuh setelah masa perjanjian berakhir selama 2 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti surat akte jual beli sawah palsu dan stempel pemerintahan setempat. Pelaku pun harus mendekam di Mapolres dan terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, I News, melaporkan.